Intro Selamat berjumpa kembali rekan-rekan semua di dalam kasih dan anugerah Tuhan kita Yes Kristus. Kita mengenal Tuhan kita disebut Tuhan yang maha besar. Karena itu apa saja yang dikerjakan itu besar-besar, skalanya besar, bahkan waktunya nanti juga tidak terhingga. Kita bersyukur punya Allah yang maha besar, melakukan keajaiban yang sangat besar, rencana yang sangat besar, dan karyanya atas diri kita pun luar biasa besar. Mari kita berdoa, Bapak di sorga kami bersyukur, punya Engkau sebagai Allah kami yang harus kami takuti, kami hormati, karena Engkau Allah yang begitu besar Tuhan. Bukalah mata hati kami, supaya kami dengan gentar, dengan takut menjalankan perintah-Mu. Karena itu beri kami kekuatan, Ya Ruh Kudus. Supaya kami melakukannya dengan benar-benar hormat yang penuh kepada Engkau. Kami mau belajar semua sebagai anak-anak yang bisa menyukakan hatimu, Ya Bapak. Datanglah Ruh Kudus, bimbing kami untuk memuliakan namamu, karena kami tahu Engkau sangat suka jika kami memuji Engkau. Biar hati kami benar-benar terarah, dengan penuh hormat, dan penuh syukur. Berterima kasih buat rencanamu yang agung. Terima kasih. Ini semua pujian kami, kami persembahkan kepada Engkau, Bapak di sorga, yang sangat mengasih kami dalam satu nama Tuhan, Yesus Kristus. Dan semua kita yang percaya berkata bersama, Amin. Mari seku kita nyanyikan pujian untuk membesarkan Tuhan kita yang memang besar adanya. Terima kasih. Bersama-Mu Besar, 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 besar dan ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa, yang maha kuasa, Mulia namamu, oh layaklah. Layaklah segala bangsa, sujud kepadamu. Sebab kau Allah yang kudus, Layak disembah. Besar, besar, besar dan ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa, Raja segala bangsa, yang maha kuasa, Mulia namamu. Mulia namamu. Angkat hatimu teman-teman. Angkat hatimu teman-teman. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Ayak disembah. Oh layak disembah. Oh layaklah. Oh layaklah segala bangsa, Oh layaklah. Oh layaklah. Oh layaklah. Sembah dia dalam rohku. Segala bangsa. Puji dia. Sujud kepadamu. Sebab kau Allah. Sebab kau Allah. Layak kudus. Layak disembah. Layaklah. Layaklah. Setelah bangsa. Yes Tuhan. Sujud kepadamu. Sebab kau Allah. Sebab kau Allah. Kau Allah yang kudus. Layak disembah. Sebab kau Allah yang kudus. Sebab kau Allah. Sebab kau Allah yang kudus. Sebab kau Allah. Layak disembah. Sebab kau Allah yang kudus. Sebab kau Allah. Layak kudus layak disembah. Layak Tuhan. Layak kudus layak disembah. Oh, yes. Layak kudus layak disembah. Layak kudus layak. Layak kudus layak. Layak kudus layak disembah. Layak kudus layak disembah. Layak kudus layak disembah. Layak kudus layak. Layak kudus layak disembah. Layak kudus layak disembah. Layak kudus layak disembah. Layak kudus layak. Layak kudus layak disembah. Layak kudus layak disembah. Layak kudus layak ya. Xisah 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 Sangat besar anugerah-Mu Tuhan, amin. Kami tidak layak, Tuhan. Untuk menerima kasih-Mu yang begitu dalam. Kami katakan besar anugerah-Mu, besar Tuhan. Besar anugerah-Mu. Berlimpah. Berlimpah kasih-Mu. Semakin hari, semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Katakan besar, besar anugerah-Mu. Berlimpah kasih-Mu. Berlimpah kasih-Mu. Semakin hari, semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Serukan besar anugerah-Mu. Berlimpah. Berlimpah kasih-Mu. Semakin hari, semakin bertambah, besar anugerah. Katakan besar, besar anugerah-Mu. Berlimpah kasih-Mu. Amin, Tuhan. Semakin hari, semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Anugerah-Mu. Semakin hari, semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Terima kasih-Mu. Berlimpah kasih-Mu. Berterima kasih-Mu. Berkati-Mu. Oh, Jesus, Haleluya, Haleluya. Besar anugramu. Ya sanako, Haleluya, Jesus, 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 Oh, 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 Oh. Terima kasih. Terima kasih, Doa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Allah kami. Terima kasih buat keselamatan yang kau berikan pada kami. supaya kami belajar mengerti betapa besar kasihmu bagi kami dan biar firmanmu menerangi supaya kami sadar siapa diri kami terima kasih berbicara lah Tuhan dan kami siap semua mendengar dalam nama Tuhan Jesus kami pancatkan doa kami haleluya, amin kita belajar dari surat Petrus dalam doa malam ini supaya kita bisa mengerti betapa kita harus kuat dalam pengharapan walaupun menderita mungkin itu pun cuma sementara namun satu yang perlu kita raih yaitu keselamatan dan dalam surat 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 12 diterangkan bagaimana keselamatan itu begitu besar dan itu digambarkan seperti orang yang berada pada curang yang begitu dalam dan memang suh neraka itu juga digambarkan seperti itu dalam bahasa Inggris dikatakan bottomless pit satu curang yang tanpa alas jadi bayangkan suh jadi bayangkan suh kalau sudah dilempar dalam satu ya satu geronggang gitu yang tanpa alas jadi suh terus wow ya dan kalau sudah berada di situ siapa yang bisa menolong ini pun pernah dialami oleh saleh-saleh Tuhan yang benar-benar harus diuji anda pernah mendengar bagaimana Yusuf dibuang di sumur dan sumur-sumur di tanah Palestina itu dulu digali oleh Bapak Abraham itu dalam Alkitab mengatakan ya memberi gambaran kurang lebih kadang-kadang 50 meter 60 meter bayangin suh wow dalam sekali ya saudara dan Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya di situ dia cerit-cerit suh ya tidak ada pertolongan untung Tuhan itu memang mengerti dia gerakan salah satu saudara yang berkata yuk kita angkat daripada dia mati percuma kita tidak dapat uang lebih baik kita angkat kalau kita jual itulah suku cara Tuhan ada lagi saleh Tuhan yang luar biasa nabi yang besar sejak dari kecil suku itulah nabi Yiremiah dia pun pernah dibuang yang sengaja disediakan raja satu tempat untuk mendidik orang ya ada sumur yang begitu dalam dan Yiremiah juga dibuang di situ dan dia berpikir saya mati tapi Tuhan kirim seorang yang bernama Ebed Melech hamba raja Ebed atia hamba Melek atia raja hamba raja seku Tuhan kirim dari sorga Yesus dan roh kudus dia sebagai hamba yang akan menarik kita dari kedalaman lumpur dosa begitu besar kasih Tuhan ya banyak orang tidak menyadari bahwa semua manusia nanti akhirnya akan menghadap tahta pengadilan Allah sebelum kita mengenal Tuhan kita gak ngerti kita berpikir mati ya sudah lah itu ya riwayat orang tamat selesai namun tidak Alkitab mengatakan manusia semua nanti akan dibangkitkan dan menghadap tahta pengadilan sekarang kita tidak lihat memang tapi justru yang tidak kelihatan itu yang kekal wih kita kan masuk dalam hukuman kekal atau sukacita yang kekal karena itu seorang raja Salomo yang sudah mencoba semua kesukaan di dunia dia kumpulkan macam-macam sampai dia itu kumpul tanaman dia bikin musik dan dia panggil biduan-biduan dan biduan nita begitu banyak menghibur tapi akhirnya dia berkata semua sia-sia namun dia pesan pada akhir kita penghutbah ini ayat paling akhir berkata begini kita penghutbah 12 ayat 13 dan 14 akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah perintahnya karena ini adalah kewajipan setiap orang karena Allah akan membawa setiap perbuatan kepengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi entah itu baik entah itu jahat ya hati-hati segala sesuatu yang tersembunyi jadi mungkin orang gak tahu perbuatan baik kita tidak apa-apa mungkin kita berkata orang gak tahu perbuatan jahat saya awas takutlah akan Allah dan peganglah perintah-perintahnya ini kewajipan kewajipan perhatikan ini kewajipan siapa setiap orang kenapa karena setiap orang akan dibawa ke pengadilan setiap orang perbuatannya akan diadili wow kita mesti hati-hati jadi sebagai pencipta Allah itu mengetahui manusia ciptanya itu pasti akan jatuh dalam dosa nah mungkin sudah berkata kenapa ya Allah ciptakan manusia kok dibiarkan jatuh ya karena punya kehendak bebas karena dia ingin menciptakan manusia seperti dirinya punya kehendak bebas namun dia tahu akan jatuh tapi dia Allah yang penuh kasih dia juga merencanakan lebih dahulu rencana penebusan pemulihan dan dia tahu harganya itu sangat 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 mahal sangat masmur 49 ayat 8 dan 9 berkata tidak tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya ya harganya terlalu mahal pembebasan jiwa kita dari hukuman dosa itu terlalu mahal dan apapun yang orang mau kerjakan tidak memadai gak bisa dan itu semua hanya oleh anugrah dan anugrah ini diberikan yaitu Yesus yang mau jadi penebus jadi kalau Allah sendiri merencanakan manusia harus ditebus apakah kita ini melalaikan banyak orang mati habis perkara salah besar kita mesti mengalami yang namanya pembebasan dari dosa lebih dulu karena upah dosa itu maut dan inilah yang dikatakan oleh surat Ibrani 2 ayat 1 sampai 4 yang berbunyi karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyanyiakan keselamatan yang sebesar itu iya kita berhenti disini lebih dulu perhatikan harus lebih teliti bukan hanya memperhatikan teliti wah ini banyak orang kurang teliti teliti itu mesti seperti orang yang pakai mikroskop dari yang kecil mau diperhatikan seperti virus ini bagaimana membuat vaksin kalau gak punya mikroskop gak dilihat dosa itu gak kelihatan kerjanya harus teliti memperhatikan kenapa karena dulu firman Tuhan disampaikan dengan perantaraan malaikat itu aja berlaku malaikat utusan bukan Allah tapi malaikat apa yang dikatakan malaikat aja berlaku nah bagaimana kita bisa luput kalau kita menyanyiakan keselamatan yang sebesar itu yang yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujisat-mujisat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia roh kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya iya kalau yang disampaikan malaikat aja terjadi zaman dulu Allah memakai malaikat malaikat datang kepada ibu bapak Manoah lalu lahirlah Simpson dan terjadi malaikat datang kepada Sakarya dan terjadi lahir Yohanes Pembaptis jadi kalau malaikat saja yang utusan itu dapat terjadi apalagi yang mengutus mula-mula diberitakan oleh Tuhan sendiri dan bukan hanya oleh Tuhan oleh mereka yang telah mendengar ini namanya saksi Tuhan itu punya saksi Nabi dan Rasul yang melihat yang mendengar ya dari Tuhan sendiri dari Tuhan sendiri Sudara nah ingat harga tebusan jiwa Sudara itu saya tulis teramat sangat mahal tidak mungkin Anda bayar karena itu banyak orang mengatakan saya mau nebus dosa lu gimana bisa nebus saya mau beramal dan banyak orang berpikir dengan amalnya dosanya bisa diremisikan itu di dunia ya bayar berapalah untuk dapat remisi karena itu orang-orang kaya yang masuk penjara mereka korbankan kalau tidak bisa jutaan ya miliartan kalau tidak bisa miliartan ayo dikasih coba lebih triliun kalau tidak goncang ya akhirnya remisi juga tapi apa Allah dapat digitukan no jiwa anak Allah yang dipertaruhkan Yesus ini mahal sekali Allah Allah jadi manusia untuk membayar dan bukan hanya Allah sendiri dia pakai hamba-hamba Tuhan dalam PL dia pakai nabi-nabi berapa banyak nabi kalau sudah baca Alkitab mati ya ada yang digergaji menurut cerita Yesaya digergaji oleh Raja Manas dan masih banyak kalau sudah baca ya Sakaria begitu banyak hamba-hamba Tuhan gambar ini adalah Stefanus Rasul bukan Rasul dia seorang diakan kita juga melihat bagaimana semua murid Tuhan Yesus kecuali Yohanes itu juga martir seperti ini dilempari batu coba bayangkan itu itu harga yang dibayar oleh hamba-hamba Tuhan sekarang ini dalam gereja Tuhan semua pelan-pelan Tuhan daya memberikan tenaga doa sembayang puasa jemaah Tuhan pun juga hamba-hamba Tuhan yang benar bukan hanya omongan bukan hanya tenaga tapi uangnya juga dikorbankan saya bersyukur kalau ada pendengar-pendengar daripada firman Tuhan mereka oh ya ini kerjaan yang besar saya ikut invest baik tenaga karena itu kita bersyukur begitu banyak tenaga di gereja kita yang sedia kalau ada masalah semacam covid ini mereka membagikan makanan ya memasakkan makanan mendoakan lalu juga memberikan uang kita sampe beli tabun oksigen dulu kita juga beli sampe perahu karet karena banjir banjir saudara ku dan kita kirimnya makanan ke gang-gang diberikan pada anak-anak Tuhan yang kebanjiran bukankah itu semua tenaga karena itu kalau kita berkata Tuhan besar anugerahmu besar anugerahmu tapi juga besar kuasamu tidak terhitung tidak terhingga kasihmu Tuhan mari kita serukan oh besar besar kasih Allah amin oh besar besar anugerahnya ya besar besar membesar kuasanya tak terhitung tak terhinggah kasihnya serukan dari hatimu besar 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 kasih Allah amin Tuhan oh besar besar anugerahnya terima kasih Tuhan ya ya besar oh besar kuasanya tak terhitung tak terhitung kasih 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 Allah amin Tuhan oh besar besar anugerah anugerahnya anugerahnya ya besar Tuhan ya besar kuasanya tak terhitung tak terhitung tak terhitung tak terhitung tak terhinggah kasih yang serukan dari hatimu oh besar besarlah kasih Allah katakan dari jiwamu besar 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 anugerahnya ya besar besar kuasanya tak terhitung tak terhitung sehingga kasih serukan dengan segenap jiwamu oh besar besarlah kasih Allah oh besar besar anugerahnya rasakan anugerah Tuhan kuasanya kuasanya serukan dari jiwamu tak terhitung tak terhitung tak terhinggah kasihnya oh besar besar besarlah kasih Allah tak terhitung tak terhitung tak terhitung tak terhitung sehingga sehingga besar besar besarlah kasih Allah oh besar oh besar besarlah kasih Allah oh besar besarlah kasih Allah kasih Allah sangat besar Tuhan sangat besar Tuhan terhitung 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 kepada zi terhitung Kami bersyukur Kami bersyukur Terima kasih Jiwaku memakankan Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Semakin besar pemberian Tentunya semakin harapan Menjadi kuat Saya masih teringat Bagaimana Dulu ada keluarga Di Jepara Memberikan kami Mobil yang jauh lebih baik Dari yang pernah kami dapatkan Hanya Ya Atia lima tahun begitu Ya Atia bukan baru grace Tapi lima tahun Sudah dipakai Tapi masih oke Sangat Sangat Dan jarang rewel Setelah dia memberi itu Dia berkata Pak Bekti Nanti saya akan ganti lagi ya Setelah sudah Berapa tahun dipakai Mungkin 6-7 tahun 6-7 tahun Nanti saya akan ganti lagi Begitu dia ngomong itu Saya tunggu-tunggu Saya punya harapan Aduh Kapan ya Kapan Ganti lagi Ya Sudah ku Itu namanya harapan Tapi semua harapan Tapi semua harapan di dunia itu Pada benda-benda yang kelihatan Tapi tadi Keselamatan yang tidak kelihatan ini Kita mesti punya pengharapan Sampai betul-betul selamat Karena itu Selamat Di dalam pengharapan Jadi banyak orang Hanya punya iman Tapi tidak punya pengharapan Sehingga putus imannya Nah Pengharapan ini hanya Bisa dimiliki oleh orang pilihan Karena orang yang dipilih itu Orang yang kudus Kita sudah terangkan ini Minggu-minggu lalu Banyak orang dipanggil Tapi sedikit yang dipilih Kenapa orang tidak punya pengharapan Karena hidupnya tidak kudus Karena itu 1 Petrus 1 etika berkata Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus Yang karena rahmatnya yang besar Telah melahirkan kita kembali Oleh kebangkitan Yesus Kristus Dari antara orang mati Kepada suatu hidup Yang penuh pengharapan Nah kita dilahirkan kembali Berarti sku Kita punya karakteristik yang berbeda Kalau dulu lahir kita itu Just money saja Sekarang ada rohani mulai lahir Rohani tentu hal yang tidak kelihatan Nah kita mengharapkan sesuatu yang Tidak kelihatan Wah ini tidak mudah Ini seperti orang yang harus Ya menghadapi badai hidup Dan apa yang akan diraih Tidak kelihatan Itu seperti orang yang menuju Kepada satu tempat Pada zaman dulu Yang tidak pernah dilihat Dengan perahu Dengan kapal Berlayar Tentu nanti ada ombak Ada macam-macam Badai dan sebagainya Nah disitulah pentingnya pengharapan Jiwa kita ini sering terkoncang Karena kita punya pikiran Perasaan Yang banyak dipengaruhi oleh Mata kita Pendengaran kita Akan hal-hal yang kita dengar Yang Dengar di bumi Nah dalam badai hidup itu Kita perlu punya Jangkar pengharapan Dan memang Alkitab mengatakan Pengharapan itu Seperti jangkar Kenapa jangkar itu Dibuat berat Supaya dia bisa meluncur Terus Sampai kena batu karang Ya Dan batu karang ini Kalau dia sekena Kapal itu mulai bisa tenang Ya Nah begitu juga jiwa kita Dalam badai hidup Kalau kita punya Jangkar pengharapan Kita bisa labukan jangkar itu Bukan di pelabuhan Belum Tapi di tengah lautan Pada batu karang yang teguh Yaitu Yesus Yesus itu batu karang yang teguh Ya Rumah 8 Ayat 24 Sampai 27 Berbunyi Sebab kita diselamatkan Dalam pengharapan Tetapi pengharapan yang dilihat Bukan pengharapan lagi Sebab bagaimana orang masih Mengharapkan apa yang dilihatnya Tetapi jika kita mengharapkan Apa yang tidak kita lihat Kita menantikannya Dengan tekun Demikian juga roh membantu kita Dalam kelemahan kita Sebab kita tidak tahu Bagaimana sebenarnya harus berdoa Tetapi roh sendiri berdoa Untuk kita kepada Allah Dengan keluhan-keluhan Yang tidak terucapkan Dan Allah yang menyelidiki hati nurani Mengantaui maksud roh itu Yaitu bahwa ia Sesuai dengan kehendak Allah Berdoa untuk orang-orang kudus Berdoa untuk siapa Orang-orang kudus Perhatikan suruh Jadi Allah itu melihat Banyak orang yang dipanggil Sedikit yang dipele Kenapa banyak orang Tidak punya pengharapan Karena mereka hanya menjadi orang Yang dipanggil Tidak dipele Orang yang dipele itu Yang mau Benar-benar hidup kudus Nah mereka Diselamatkan Dalam Pengharapan Banyak Pengajar cuma menekankan Save by grace Save by grace Save by grace Tapi jarang disinggung Diselamatkan Dalam pengharapan Mungkin ada yang menekankan True faith True faith Betul Tapi jarang Dalam pengharapan Apa tau pengharapan Berarti kita mesti menanti Dengan tekun Dan Tuhan itu melihat Suku hati orang Kalau orang ini mau Maka roh kudus Membantu kelemahannya Dan hebatnya Suku Bukan lagi orang itu Yang berdoa Bukan Roh kudus Sendiri Yang berdoa Wow Pernahkah sudah pikirkan Bukan anda yang berdoa Tapi roh kudus Yang berdoa Untuk anda Anda tidak pernah Pikir ini Dimana tau roh kudus Yang berdoa Waktu orang itu Bisa berbahasa Roh Roh yang sedang berdoa Dia tidak mengerti Apa yang dia omongkan Tapi roh kudus ini Menyelidiki Hati orang yang Berkelu kesas Aduh Tuhan Saya kok dipulih Saya sudah berbuat baik Saya sudah mengikuti firmanmu Kenapa kok begini ya Tuhan Roh kudus kata Oke Jangan takut Aku mau menjadi Penolongmu Aku yang mendoakan Kamu Bukankah ini fakta Yang seperti yang Tuhan Katakan pada No dan keluarganya Masuklah dalam Bahtera Tutuplah pintu Diam di Bahtera Ini namanya Saudara Kalau mau selamat Itu mesti Tinggal Di dalam Pengharapan Siapa Pengharapan kita Siapa Bahtera kita Yesus Ada pengharapan Kalau anda itu Diam Di dalam Kristus Yang Bangkit Dari antara Orang mati Ya Ujung-ujung Sudah semua Penderitaan Mati Betul Dianiaya Sakit Ini Itu Ujungnya Apa Mati Tapi Kristus Bangkit Dari Antara Orang mati Sebab itu Jangan lupa Memang Surat Efesius 2 Ayat 8 Ini sering Yang Diucapkan Coba Dibacakan Sebab Karena Kasih Karunia Kamu Diselamatkan Oleh Iman Itu Bukan Hasil Usahamu Tetapi Pemberian Allah Ya Sebab Karena Kasih Karunia By Grace You Were Safe Through Faith By Grace Oleh Anugrah Melalui Itu Channelnya Through Faith Tapi Jangan lupa Nah Ini Yang Jarang Disinggung Banyak Orang Orientasi Efesius 2 Ayat 8 Karena Itu Grace Grace Only By Grace Only By Grace Itu Betul Tidak Salah Only By Grace Through Faith Betul Tapi Jangan lupa Banyak Orang Punya Iman Berhenti Kenapa Berhenti Ya Tidak Tahan Banyak Orang Punya Kasih Sudah Berhenti Baca Matius 24 Kasih Kebanyakan Orang Menjadi Dingin Berhenti Kenapa Hilang Pengharapan Nah Rumah 8 Ayat 24 A Berkata Sebab Kita Diselamatkan Dalam Pengharapan For For In Hope Where We Save Betul Tidak Jadi oleh Anugrah Siapa itu Anugrah Bukan Paket Keselamatan Ini Ini Dapat Bukan Nah Itu pun Pengajaran Yang Salah Bukan Paket Keselamatan Apa Anugrah Tuhan Yesus Kamu Terimalah Yesus Sebagai Tuhan Tuhanmu Jadi Yang Diberi Oleh Bapak Itu Bukan Keselamatannya Tapi Tuhan Yesus Sang Penyelamatnya Yang Diberikan Ini Harus Disadari Oleh Banyak Orang Kristen Nah Ini Yang Dilupakan Saya Sudah Selamat Tapi Tidak Nurut Sama Tuhan Aneh Yang Tuhan Beri Bukan Paket Selamatnya Yang Tuhan Beri Itu Yesus Sang Penyelamat True Faith Jalanilah True Itu Ya Lewati Ya Lewati Firman Tuhan Dengan Menta Ati Lalu In Hope Nah In Di Dalam Jadi Jadi Jadikan Yesus Kepala Dan Kamu Ada Di Dalam Tubuhmu Sudah Lihat Kepala Dan Tubuh Ini Kenapa Bisa Terjadi Hubungan Karena Ada Persekutuan Lewat Apa Darah Selain Darah Apa Syaraf Benar Sudah Punya Darah Syaraf Ngomati Bisa Goyang Gak Bisa Itulah Darah Yesus Dan Syaraf Ini Roh Ini Ini Yang Membuat Kita Bisa Rasa Aku Tinggal Dalam Pengharapan Aku Punya Harapan Mari Kita Puji Tuhan Pujilah Tuhanku Dengan Segenap Hati Kita Dan Kita Puji Namanya Pujilah Tuhanku Dengan Segenap Hatiku Pujilah Namanya Pujilah 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 Tuhanku, dengan segenap hatiku, pujilah namanya. Berbuatannya besar, berbuatannya besar, pujilah. Pujilah Tuhanku, mari kita puji. Pujilah Tuhanku, dengan segenap hatiku, pujilah namanya. Perbuatannya besar, perbuatannya besar. Katakan perbuatannya besar, amin, amin. Perbuatannya besar, amin, amin. Perbuatannya besar, pujilah namanya. Perbuatannya besar, amin. Perbuatannya besar, pujilah namanya. Perbuatannya besar, Tuhan. Perbuatannya besar, keselamatan yang kau berikan besar. Biar harapan kami juga semakin besar. Ada kemuliaan yang sangat besar. Karena itu kami tidak mau putus asa. Biar kami mau tetap, Tuhan, punya ikatan dengan janji dengan kau. Amin. Sebagai satu cangkar yang kokoh, yang kuat. Amin. Firmanmu selalu ya dan amin adanya. Amin. Biar firmanmu jadi kekuatan bagi harapan kami. Dan rohmu yang kudus membantu kami. Sekarang Tuhan berkati semua anak-anakmu. Tuhan dan mereka menadakan tangan untuk menerima berkatmu. Dan sekarang sudah kuterimalah berkat daripada Allah Bapak kita. Kasih saingan kepada putranya Tuhan Jesus. Dan persekutuan roh kudus yang akan menyertai kau. Mulai saat ini sampai Maranatha. Dia datang kembali dengan kemuliaan yang besar. Dengan sukacita yang besar. Haleluya. Serukan haleluya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus semua kita yang percaya berkati bersama. Amin. Tuhan memberkati anda semua. Amin. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.